Selamat menikmati Kepentingan orang lain juga Saudara sekalian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kita pilih pipasal yang kedua Ayat yang ketiga bagian B Sampai dengan ayat yang keempat Firman Tuhan berkata kepada kita Sebaliknya hendaklah Dengan rendah hati yang seorang Menganggap yang lain lebih utama Dari pada diri sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya mementingkan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Saudara sekalian Tuhan mengajarkan kepada kita Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Semua orang memiliki kepentingan Anda memiliki kepentingan Saya memiliki kepentingan Tetapi ketika saudara dan saya Sebagai orang-orang Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan kita menjadi satu Maka Tuhan mengajarkan kepada kita Tidaknya saudara dan saya Tidak sekedar memperhatikan kepentingan sendiri Tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga Apa yang Tuhan katakan kepada kita Banyak contoh Seperti yang terungkap dalam kisah para rasul Pasal yang kedua Dari ayat yang ke-42 Mengajarkan kepada saudara dan saya Apa yang Tuhan katakan mereka bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Memecahkan roti dan berdoa Nah saudara sekalian Dari ayat ini kita bisa melihat Bahwa persekutuan orang-orang percaya Dia harus memperhatikan Yang satu dengan yang lainnya Dia menjalin hubungan kekeluargaan yang kuat Dan bahkan dikatakan mereka Memecahkan roti Mereka berbagi kepada yang lainnya Ada yang kelebihan Mereka memperhatikan yang kekurangan Mereka memberi kepada orang yang membutuhkan Sehingga tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri Tetapi dia juga diajak untuk melihat Orang lain Agar mereka Boleh Menjadi alat Tuhan Dan bahkan Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Saling peduli Dalam kisah para rasul bahasa tua Ayat 44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Memperhatikan yang satu dengan yang lain Ingin hidup sejahtera bersama Ingin menikmati kebahagiaan bersama Ingin menikmati sukacita bersama Ingin menikmati damai sejahtera bersama Maka kita harus memperhatikan Kepentingan orang lain Dan bukan untuk memperhatikan Kepentingan diri sendiri Mari kita lakukan Memperhatikan kepentingan orang lain Yang akan membawa kebahagiaan Dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami ucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin